Karena ini adalah pure versi dari aku Karena aku udah ngalamin kerja di rumah sakit Dan kemudian aku kerja di PBF Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Buat teman-teman yang udah gabung dan udah subscribe di channel youtube aku Makasih banyak banget Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel youtube aku Perkenalkan nama aku Ida Oh iya dan aku mau berterima kasih buat yang udah subscribe Karena udah mau seribu subscriber Jadi bener-bener aku tunggu banget subscribe-annya dari teman-teman yang lain Oke langsung aja Jadi di video hari ini aku mau sharing lagi tentang farmasi Sharingnya untuk hari ini cuma tentang Kalau disuruh milih Milih kerja di rumah sakit Atau milih kerja di PBF Jadi PBF itu adalah pedagang besar farmasi Atau distributor gitu ya Atau pendistribusian bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Industri farmasi Kalau aku kan PBF bahan baku gitu ya Beda lagi dengan PBF Obat jadi gitu Berarti dia mendistribusikan obat Itu aja sih perbedaannya Terus pasti pada nanya kenapa sih kok sharingnya cuma kerja di rumah sakit dan kerja di PBF doang Karena aku sharing tentang ini itu sesuai dengan pengalaman yang udah aku alamin Jadi maksudnya itu yang udah aku jalanin dulu aku share di youtube channel aku Karena youtube channel aku itu kan bener-bener versi dari aku sendiri yang udah aku alamin Makanya aku cuma sharing di rumah sakit dan di PBF Kenapa gak sharing di industri? Ya karena aku gak pernah kerja di industri Jadi maksudnya aku gak terjun langsung kerja di industri gitu Tapi sih sebenernya aku sempet kayak review-review cari info Terus sharing-sharing sama temen aku sih Jadi temen aku tuh beberapa ada yang di industri Cuman aku gak masukin ke channel youtube Karena ditakutkan gak sesuai aja gitu yang aku ceritain gitu Makanya aku cuma sharing dua aja Mening kerja di rumah sakit atau mening kerja di PBF Buat temen-temen yang pengen tau dan buat temen-temen yang kepo tentang ceritanya Stay tune terus di video aku Sebenernya sih tentang pekerjaan itu boleh sih kerja dimana aja Cuman selagi kitanya cocok kemudian kitanya juga nyaman disana Ya gak apa-apa lah ya gitu Cuman kalau ini kan judulnya juga sharing Jadi aku bener-bener mau sharing aja gitu Tentang kerjaan aku dulu di rumah sakit dan kerjaan aku di PBF gitu Ini sih sebenernya bukan mau kayak disuruh milih Mening kerja dimana nih enakan di RS atau PBF Ini bener-bener pure cuman sharing aja gitu Jadi pada intinya kerjaan aku di rumah sakit dan kerjaan aku di PBF Itu jelas ada perbedaan dari segi pelayanan kerja gitu Maksudnya dari segi pekerjaannya gitu Mekanisme kerjanya jelas berbeda banget Dan dari segi penghasilannya juga berbeda Jadi disini aku mau membahas tentang rumah sakit dulu ya Aku kerja di rumah sakit itu cuman satu tahun Karena memang waktu itu aku masih baru lulus Dan kemudian kebetulan diterima di rumah sakit itu lebih cepat Sebenernya sih aku udah sharing ini sebelumnya di channel aku yang dulu gitu Maksudnya di channel youtube aku yang sebelumnya tentang kerja di rumah sakit Tapi gak sedetail yang bakalan sekarang aku ceritain gitu Jadi cuma seputar dan sekilas doang gitu Nah kemudian pas kerja di rumah sakit itu Aku kerja sebagai asisten apoteker gitu Ya jelas disana meraci kemudian pelayanan farmasi gitu ya Kemudian pelayanannya itu dimana aja gitu Pelayanannya itu di IGD Kemudian ada di rawat inap dan juga di rawat jalan gitu Jadi di rumah sakit itu ada IGD Kemudian ada rawat jalan dan rawat inap Waktu itu aku kerja ya Waktu kerja di rumah sakit Nah dari tiga ini kita rolling gitu loh Ada kadang di IGD, rawat inap, rawat jalan Pokoknya kita menyediakan gitu Mensuplai obat-obat dari farmasi ke segmen ketiga segmen ini gitu Terus pelayanannya pelayanan yang seperti apa gitu Pelayanannya ya kayak seperti kita pemberian obat gitu Kayak menjelaskan tentang pemakaian obat dan lain-lain Kalau di IGD, terus kalau rawat jalan juga sama Rawat jalan juga kayak menjelaskan pelayanan mengenai penggunaan obat dan lain-lain Kemudian di rawat inap, kalau di rawat inap itu kita hanya menjelaskan ke perawatnya gitu maksudnya Karena yang masuk langsung ke ruangan rawat inap kan perawat Jadi kita kayak ngejelaskan ke perawat Oh ini gini-gini sesuai pemakaian yang dianjurkan gitu Terus kemudian sistem kerjanya seperti apa Kalau sistem kerja di rumah sakit itu jelas sitting ya Jadi kita ada sip pagi, kemudian sip siang, dan kemudian sip malam Jadi itu aku tiga sip waktu itu kerja Dan liburnya kapan gitu Kalau libur itu kita nggak tentu Karena sistemnya kan rolling gitu ya Bener-bener jadwal Misalnya kita pagi dua hari, kemudian siang dua hari, malam dua hari, kemudian lepas libur Terus aja seperti itu Kecuali kalau misalkan memang kita mau ada urusan tertentu Yang memang harus ganti jadwal dengan teman yang memang satu kerjaan sama kita gitu Cuman kalau itu juga biasanya harus kayak izin ke apoteker dulu gitu Kayak boleh nggak sih ini kita rolling gitu Eh kita tuker jadwal gitu Baru kalau misalkan di ACC kita tuker jadwal gitu Kemudian yang selanjutnya adalah tentang PBF Jadi PBF itu pedagang besar farmasi Dan kebetulan PBF yang sekarang tempat aku kerja itu PBFnya bukan PBF obat jadi Jadi PBFnya itu bahan baku Jadi maksudnya itu perbedaannya Sebenarnya sih kalau cara distribusi mungkin mirip-mirip ya Mekanisme distribusi CDOBnya gitu Cara distribusi obat yang baik Cuman kalau di aku itu bukan Ada beberapa mekanisme yang berbeda gitu Karena kita supply bahan baku Nah kalau di PBF mungkin perbedaannya Yang pertama mekanisme kerjanya kita nggak pelayanan Jadi maksudnya nggak pelayanan pasien Nggak pelayanan seperti itu Jadi pure penjualan gitu Kayak menjual bahan baku Kemudian penjualan bahan kebutuhan dari beberapa segmen pharma Kemudian segmen makanan Kemudian minuman Terus rumah sakit Kemudian puskesmas Dan lain-lain Hewan juga ada Vaksin hewan dan lain-lain ya Nah dan disana kita benar-benar pure men-supply Bahan bakunya aja gitu Entah itu cairan Kemudian powder Kemudian semi-liquid Kemudian semi-liquid Pokoknya itu cairan Padatan Test kit Kemudian Apalagi ya Alat Alat juga ada Jadi itu Pokoknya sesuai kebutuhan dari pharma sendiri gitu Atau sesuai kebutuhan dari Kostumor kita sendiri Kalau menurut aku sih Jatuhnya disini Kita Sebagai marketingnya ya Maksudnya tuh Nggak sebagai Farmasinya itu Cuman sebatas Kayak bahan kimianya tuh apa gitu Terus kemudian Ini di fungsinya untuk apa Sebenernya sih cuman Cuman segitu aja sih Apa namanya Yang bener-bener kita Ada arah farmasinya itu Cuman Kayak nama kimia Kemudian Nama lainnya Kemudian ini adalah Teknis non-teknis Kemudian Boleh nggak sih Ini tuh Misalnya dicampurkan dengan ini Sebenernya sih Nggak terlalu detail banget sih Farmasinya Cuman Kalau ke arah marketingnya itu Dapet banget gitu Karena kan Sistemnya kita menjual gitu Menjual disini Kita bener-bener Kayak semacam punya target Gitu Bahwa segmen farma ini Kita Bener-bener harus supply Sekian-sekian-sekian Oke semuanya Jadi itu adalah Seputar Antara farmasi dan PBF Ketika disatukan gitu Ketika aku ceritain Kurang lebihnya Seperti itu Kalau Sesuai Apa namanya Sesuai dengan kerjaan yang ada Sesuai dengan pengalaman aku Yang pernah aku laluin Dan yang sedang aku jalanin sekarang Kayak gitu Seputar farmasi kerja di rumah sakit Dan kerja di PBF Semoga buat teman-teman Yang lagi nyari kerja Semoga segera dapat kerja Dan Buat teman-teman Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton